Intro Welcome to Historia Biography Profesor Dr. Hasairin Esha Beliau adalah pelawan nasional yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Mungkin namanya tidak seterkenal Muhammad Hatta, Tan Malaka, Sultan Syarir, Agus Salim, Muhammad Yamin, Muhammad Nasir, dan Buya Hamka Tapi beliau adalah salah satu orang yang paling menyukseskan pemilu pertama di negeri ini Yang dikatakan pemilu paling sukses di tahun 1955 Pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Bagi yang belum mengenal Profesor Dr. Hasairin Esha, berikut fakta menariknya Tapi sebelum lanjut, kami akan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biography Masa Kecil dan Pendidikan Hasairin Esha lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Pada tanggal 28 November 1906 Dari pasangan Sakarya Bahri, Bengkulu, dan Amina Minangkabau Hasairin dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama Ayahnya adalah seorang guru dan kakeknya Ahmad Akbar adalah seorang ulama Dari kedua orang tersebut, Hasairin mendapat dasar pelajaran ilmu agama dan bahasa Arab Hasairin kecil mengawali pendidikannya di Bengkulu Di sebuah sekolah bernama Holland's Indie School atau HIS Dan tamat pada tahun 1920 Setamat dari HIS Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Mulo Meruit Gebreit Lager-Onderwich Di Padang dan tamat pada tahun 1924 Usia Hasairin pada waktu itu 18 tahun Dan tergolong muda untuk tamatan Mulo Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke AMS Algemene Middle Baray School Di Bandung dan berhasil lulus pada tahun 1927 Selanjutnya atas inisiatifnya sendiri Hasairin memutuskan meninggalkan Bandung Dan menuju Batavia untuk melanjutkan studi Di RSH Krec Kundige Hoge School Atau Sekolah Tinggi Hukum Jurusan hukum adat yang pada masa itu jurusan ini banyak diminati orang Jurusan hukum adat juga telah melahirkan sejumlah nama besar Seperti Mr. Muhammad Yamin, Mr. M. M. Jojo Guno, Mr. Kasman Singo Dimejo, dan Mr. Muhammad Roen Hasairin meraih gelar doktornya Selama 8 tahun Hasairin bekerja keras mendalami bidang hukum adat Ia berhasil meraih gelar Mr. Inderechten atau Mr. pada tahun 1935 Selanjutnya ia mendapatkan tawaran untuk melakukan penelitian mengenai hukum adat Rejang Salah satu suku yang terdapat di keresidenan Bengkulu Atau sekarang Provinsi Bengkulu Atas bimbingan B. Terhar Seorang pakar hukum adat yang terkenal di masa itu Ia melakukan penelitian sebagai syarat untuk meraih gelar doktor dalam bidang hukum adat Dalam waktu 3 bulan, Hasairin berhasil menyelesaikan penelitiannya Dan menyelesaikan disertasi doktornya Yang mana diberi judul Derejang Disertasi tersebut berhasil dipertahankan pada tanggal 29 Mei 1936 Karya inilah yang menghantarnya sebagai pakar hukum adat Dan satu-satunya doktor ribumi lulusan sekolah tinggi hukum Batavia Bupati Pertama Tapanuli Selatan Setelah Proklamasi Setelah menyelesaikan studinya Hasairin mulai melanjutkan karirnya di beberapa instansi Pada tahun 1938 hingga 1942 Ia diangkat oleh pemerintah Belanda sebagai pegawai Di pengadilan Negeri Padang di Sedempuan, Sumatera Utara Sekaligus sebagai pegawai penyidik hukum adat Tapanuli Selatan Dan keresidenan Tapanuli Sebelumnya dia bertugas sebagai asisten dosen Pada sekolah tinggi hukum Batavia Pada tahun 1935 hingga tahun 1938 Selama menjabat, Hasairin juga melakukan penelitian Terhadap hukum adat Tapanuli Selatan Atas jasa-jasanya itu Dia diberikan gelar Pangeran Al-Mansyah Rahab Dan sekaligus menjadi penyidik hukum adat Tapanuli Tahun 1938 hingga 1942 Kepala Pengadilan Negeri Tapanuli Berkerudukan di Padang Sedempuan Tahun 1943 hingga 1945 Bupati Tapanuli Selatan Atau Bupati Pertama setelah Proklamasi Yang berkerudukan di Padang Sedempuan Tahun 1945 hingga 1946 Mencetak Uang Hasairin Di masa perang mempertahankan kemerdekaan Profesor Dr. Hasairin SH Mengeluarkan kebijakan mencetak mata uang kertas Dan diberi nama Uang Hasairin Yang berlaku sejak 1 Desember 1949 Di wilayah keresidenan Bengkulu Dengan adanya Uang Hasairin Roda perekonomian rakyat yang semula mengalami kesulitan Untuk membeli kebutuhan mahan makanan Karena langkahnya mata uang Republik Indonesia Kala itu dapat berjalan kembali Dengan adanya Uang Hasairin Uang kertas Hasairin tersebut berlaku hingga di Lampung Dengan adanya Uang Hasairin Kebutuhan seragam tentara keamanan rakyat Atau TKR Berserta logistiknya juga dapat terpenuhi Sehingga semangat TKR dan rakyat untuk bergerilya semakin tinggi Puncak karir pemerintahan Hasairin Pada April 1946 Ia diangkat sebagai wakil residen Bengkulu Merangkap wakil gubernur militer Sumatera Selatan Setelah revolusi fisik berakhir Ia diangkat menjadi kepala bagian hukum sipil Kementerian Kehakiman Hasairin terjun di kancah perpolitikan Indonesia Dengan ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya atau PIR Bersama Wongso Negoro dan Roseno Ia menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Sebagai wakil partai PIR Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai pula Hasairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastromi Jojo I 1953 hingga 1955 Pada pemilu 1955 Partai PIR terpecah menjadi dua Yakni PIR Wongso Negoro dan PIR Hasairin Dalam pemilihan tersebut PIR Hasairin hanya memperoleh 114.644 suara Atau setara dengan satu kursi Karya Sang Profesor 1. D. Rejang Hukum Adat Rejang Diterbitkan di Bandung tahun 1936 2. D. Sevolgen van de Huelic Son Biding in Sui Tapanuli Batavia tahun 1941 3. Reorganisatie van het Rechwin Sui Tapanuli Batavia tahun 1941 4. Ilmu pengetahuan Islam dan masyarakat Jakarta tahun 1950 5. Hukum Islam dan masyarakat Jakarta tahun 1950 6. Al-Quran bahan bagi ilmu pengetahuan Jakarta tahun 1951 7. Muhammad dan hukum Jakarta 1951 8. Hukum baru di Indonesia Jakarta tahun 1951 9. Kesusilaan dan hukum Jakarta 1952 10. Pergolakan penyesuaian adat kepada hukum Islam Jakarta tahun 1952 11. Indonesia 1 Masjid Jakarta tahun 1952 12. Ledroit Surlesol in Indonesia, Bruxelles, Belgia tahun 1952 13. Negara tanpa penjara, Jakarta 14. Sekelumi Persangkut Pautan Hukum Adat, Jakarta 15. Hukum kewarisan bilateral menurut Al-Quran, Jakarta tahun 1958 16. Hendak kemana hukum Islam, Jakarta 17. Hukum kekeluargaan nasional, Jakarta tahun 1962 18. Hukum kewarisan nasional, Jakarta tahun 1962 19. Hukum waris dan sistem bilateral, Jakarta tahun 1962 20. Fungsi dan tujuan pembinaan hukum, Jakarta 21. Ayamul Quran, Jakarta tahun 1969 22. Demokrasi Pancasila, Jakarta tahun 1970 23. Pinjauan undang-undang pokok perkawinan, Jakarta tahun 1974 24. Tujuh serangkai tentang hukum, Jakarta tahun 1974 24. Akhir Hayat Sang Profesor Pensiun dari dunia politik, Hasairin diangkat menjadi guru besar hukum adat dan hukum Islam di Universitas Indonesia Dia juga menjadi guru besar di Universitas Islam Jakarta Perguruan Tinggi Hukum Militer atau PTHM Dan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK Pada tanggal 11 Desember 1975 Hasairin menghembuskan nafas terakhirnya di Jakarta Jenasahnya sendiri dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu melalui Yayasan Semarak Mendirikan perguruan tinggi yang diberi nama Universitas Profesor Dr. Hasairin SH Tanda kehormatan bintang Mahaputra Adi Pradana Dan pada tahun 1999 Pemerintah melalui Presiden ketiga Republik Indonesia, BJ Habibi Menguguhkan Hasairin sebagai pahlawan nasional Sesuai Keputusan Presiden Nomor 074-TK-Tahun-1999 Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like and share Serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya